Soalnya kalo kalian mati nih, misalnya kalian mati kayak gini Pas kalian pake Immortal, bisa langsung pake skill 4 ya kayak gini nih Darahnya langsung 1 bar lagi Makanya sebenernya kalo pake Immortal buat Hermasya itu enak banget Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel ini Gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari ditambah dengan Lexi YT Misalnya, emblem alpha spasi Lexi YT Ataupun build item export spasi Lexi YT dan juga semacamnya Kalo belum ada videonya, berarti sedang dibuatin ya brother Tunggu aja, nanti bakal di-upload Kalian juga bisa react di kolom komentar kalo kalian pengen lebih cepat untuk di-uploadnya So, buat kalian yang gak keberatan, silahkan di-subscribe Dan kita masuk ke intro videonya Yo, wadah brother Welcome back Uchoboy Lexi disini Dan berita sepatang kali ini Gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero Masha Sebelumnya, buat kalian yang belum tau bagaimana cara setting emblem untuk hero Masha Udah pernah gue buatin videonya bisa kalian cek Linknya ada di deskripsi Pertama-tama gue pengen bahas dulu skill-skillnya dan juga pasifnya Biar kalian lebih paham lagi Pertama kita mulai dari pasif Pasifnya itu adalah Masha akan mendapatkan Asian Strength Dari Bear King Dan memiliki 3 bar HP Ini ya, kita bisa lihat Kalo 3 bar ada tanda kali 3 Kalo 2 bar, tandanya itu kali 2 Kayak begini Kayak ini ya, kali 2 Kalo 1 bar berarti gak ada bar nya sama sekali Kayak gini, itu 1 bar Terus pasifnya itu adalah setiap kali dia kehilangan 1 bar HP Dia akan memblokir sebuah damage sebanyak 1 kali Dia akan tereliminasi setelah kehilangan semua bar HP nya Jadi kalo bar HP nya hilang ya mati Ya bener sih, ya don't say ya Abis itu setiap kali Masha kehilangan 1% HP Attack speed nya akan meningkat sebesar 1% Berdasarkan total HP dari 3 bar HP Masha akan mendapatkan 25% Lifesteal Saat dia kehilangan bar pertamanya Physical Lifesteal nya akan bertambah sebesar 12% Dan akan mengurangi 60% Dari efek durasi crowd control yang dia terima Saat dia kehilangan bar HP keduanya Intinya, brother nya ini emang agak ribet Pokoknya semakin sekarat kalian Attack speed kalian bakal meningkat Dan juga kalian bakal mendapatkan yang namanya PCK Lifesteal nih Kalo bar HP nya hilang Dan crowd control itu bakal dikurangin durasinya sebanyak 60% Apa itu crowd control? Crowd control itu adalah segala sesuatu Yang membuat kalian susah bergerak Misalnya kayak stun, slow, repopol, skill stun nya Yudora Dan juga semacamnya Dan terakhir, cara untuk menambahkan ininya Bar nya itu Kita tinggal nge-hit aja Baik itu ke hero ataupun nge-creep Maupun ke minion Dan kita akan mendapatkan 8 energi Dan juga tegak energi 3 energi kalo ke minion 8 energi kalo ke hewan Ataupun ke hero Panjang ya? Iya, panjang banget Terus ada ininya nih Ada skill keempatnya Yaitu adalah life recovery Masya akan menggunakan seluruh energinya Memulihkan HP setara dengan 1 bar Kemudian kalo dia berada di bar HP ketiga Dia akan memulihkan seluruh HP nya Pas pake skill keempatnya Skill ini tidak tersedia dalam mode bertarung Jadi lu harus pergi dulu Gak boleh kena hit Gak boleh berantem dulu Gak boleh perang dulu Baru kalian bisa pake skill keempatnya Saat menggunakan skill ini Masya akan menjadi Tak terkalahkan Nah ini bohong ya brother Gak ada ceritanya Sebuah hero yang pake skill itu gak terkalahkan Itu pasti terkalahkan kalo memang kalah Kayak gitu ya brother Cara pakenya tinggal kalian pake aja Habis itu kalian barunya bakal penuh Cara nyumpulinnya tinggal kalian basic attack ke musuh Biar lebih cepet nambahnya Walaupun kalian gak basic attack Tetep bakal nambah Tapi penambahannya gak bakal lebih cepet Kalo kalian basic attack Kayak gini ya Kalian bisa pake Ini skill keempatnya Kalo kalian gak ada tanda kayak begini Kalian bisa liat nih Tuh Tanda kayak begini nih Itu kalian gak bisa pake Cuma kalo udah gak ada tanda kayak begini Liat nih ya nih Kalian baru bisa pake skill keempatnya Kayak begini Terus kalo di bar kedua Itu kalian bakal mendapatkan Pasif Yang itu adalah ini Mendapatkan 25 physical life skill Kalo di yang pertama juga Sama Kalian juga bakal mendapatkan 40% life skill Lebih besar lagi sedikit Terus mendapatkan 60% resilience Resilience itu ya Mengurangi efek dari crowd control Dan attack speednya meningkat terus Misalnya kalo kita liat nih Kalo kita 2 bar Attack speednya kayak gini Kalo 1 bar Attack speednya bakal lebih cepet lagi Kita bisa liat ya Attack speed kita sekarang 1,38 Kalo 1 bar Menjadi 1,66 Bakal lebih cepet lagi Oke berarti udah cukup panjang Penjelasannya Semoga menjawab ya Untuk pasif sama ininya Skill keempatnya Skill satunya ini Dia kalo dipake Akan mempercepat speednya Sebesar yang namanya 30% Kemudian Basic attacknya itu Akan memberikan damage Sebesar segini Ditambah 1% Dari HP si musuh Ketika skillnya diaktifkan Si Masya ini bakal kehilangan 1% Dari darahnya dia Termasuk di barang terakhir Contoh kayak gini Kalo gua pake Itu bakal berkurang terus Darahnya Kalian bisa liat Tapi tenang aja brother Kalo kalian ngehit ke musuhnya Pake basic attack Kalian bakal dapetin Tambahan physical life steal Dari si pasifnya si Masya Kalo udah darah segini Bakal Otomatis Ke cancel Skill satunya Skill 2 nya ini Itu adalah Howl shock Dia akan memberikan efek slow Sebesar 40% Dan kalo ada tim musuh Yang terkena kayak gini Kayak gini ya tuh Dia gak bisa basic attack Jadi kalo kena skill 2 Dia gak bisa basic attack Selama 2 detik Dan kalo ultinya Cuma begini ya Kalian ulti Dia bakal kena efek slow Dan juga bakal kena damage Terus Dia juga akan memberikan Damage setara dengan 15% Dari hp si target Jadi ya Kalo kalian pake ulti Usahain arah yang darahnya Lebih sedikit Biar lebih gampang Buat mati Kalo kita liat Dia bakal kena efek slow Dan juga Pengurangan darahnya Tinggi banget 15% Dari total darah si musuh Oke kayak gitu ya Untuk penjelasan skill-skill nya Sekarang gue bakal bahas Item Buat si Hero Masya Di awal-awal Biasanya gue beli Sepatu terlebih dahulu Sepatu yang gue pake itu Adalah Swift Boots Kenapa Swift Boots Karena Semakin tinggi attack speed kita Maka Kita basic attack nya Bakal lebih cepet lagi Dengan kita lebih cepet basic attack Kayak begini Itu penambahan kuning-kuning nya Buat nambahin skill 4 nya Kayak gini Bakal lebih cepet Buat keisi Kalian bisa liat nih itu Liatu ya penambahan kuning-kuning nya Cepet banget kan Nah kayak gitu Makanya gue beli Yang namanya Sepatu ini Swift Boots Kemudian item keduanya Kita bakal beli Yang namanya Item attack Item attack yang gue saranin Itu ada beberapa Yang penting Harus yang nambahin Attack speed Biar nyambung Sama pasif Si Masya nya Di awal-awal Kalo kalian cara mainnya itu Cuma buat farming doang Lebih baik Kalian pake wind talker Terlebih dahulu Biar kalian Ngebersihin minion nya Lebih enak Terus Kalian juga dapet Tambahan wall speed Serta tambahan attack speed Yang tinggi banget Kita bisa liat ya Disini Liat Kalo pake sesatu Bakal lebih cepet lagi Enak kayak Mantul kre ini Itu kalo ada Dua orang kayak gini Ataupun tiga orang Demikian tuh bakal mantul Sontor nih ya Gue pukul kesini Yang kiri juga ya Kekena Kalo musuhnya dekat-dekat Kayak gini Misalnya ini minion nih Kayak gini ya Pas gue pukul begini nih Tiga-tiganya Kekena Jadi kalo buat Ngebersihin minion Itu bakalan lebih cepet Makanya kalo gue main Masya Biasanya gue pake Wind walker dulu Biar Bersihin minion nya Lebih cepet Dan gue lebih cepet Buat jadi Item berikutnya Gue bakal beli Yang namanya itu adalah DHS Kenapa DHS Karena kalo kita liat Di skill satunya ini Setiap kita basic attack Kita akan mengurangi Sepersen Dari darah si musuh Ditambah Kalo kita pake DHS Kita bakal mengurangi Sebelam persen Dari darah si musuh Setiap kali kita basic attack Berarti Kalo sebelam persen Ditambah sepersen Sekali pukul aja Kita udah mengurangi Sepuluh persen Dari darah si tim musuh Kita cukup pukul Sepuluh kali Ya kurang lebih Sepuluh kali Biar tim musuhnya Bisa mati Makanya gue beli DHS Biar Lebih enak Buat mainnya Dan juga lebih sakit Mau tim musuhnya Pake item defense Mau pake item darah Dan sebagainya Kalo kita pake DHS Tim musuhnya Tetep bakalan tembus Jadi ga bakalan guna tuh Item defense Sama item darah Yang dibeli Sama tim musuh Item berikutnya Gue bakal beli Yang namanya Korosen Sai Kayak gini Kenapa Korosen Sai Karena ada tambahan attack speed Ada tambahan move speed Sama ada tambahan pasif Pasifnya ini oke banget Setiap basic attack Akan memberikan damage kepada lawan Mengurangi move speed mereka Sebesar 8% Kemudian Dapat dislike hingga 5 kali Saat basic attack Mengenai lawan Tingkatan attack speednya Bakal lebih besar lagi Menjadi 8% Dapat dislike hingga 5 kali Selama 3 detik Contoh nih Kita pake ini Kita bisa liat Kalo tim musuhnya Kayak gini Terus kita basic attack Gak tuh ya Move speed dia Bakal berkurang Menjadi segitu Kalo kita pake ulti Lebih berkurang lagi Gakkan sampe minus 80 Liat tuh ya Kalo kita pake item Kayak gini aja Udah bisa ngebers nih musuh Mau setebal apapun Tetep bakalan ngebers Kayak gitu brother Jadi sebenernya 3 item ini aja tuh Udah cukup sih Buat hero masya Cuman kalo mau lebih sakit lagi Kalian bisa pake Beberapa item Yang nanti Gue bakal rekomendasiin Nah kalo mau lebih sakit lagi Kalian bisa pake 2 item attack lagi Kayak gini Misalnya nih The Secret Fury Sama biasanya Beberapa orang Ada yang pake Scrat Phantom Juga gak apa-apa Kalo kalian pengen Dan ada beberapa orang juga Yang gak mau main critical Kalo kalian gak mau main critical Boleh nih Kalian jual ininya Kalian belinya kayak gini Ini Golden Staff Sama yang namanya War X Ada juga Beberapa orang Yang pengen lebih sakit lagi Boleh beli Hunter Strike Sama BOD Gak apa-apa Cuman kalo kita udah kayak gini aja Gak perlu beli Hunter Strike Gak perlu beli BOD Damage kita Udah cukup sakit Coba ya Ini kalo gue kayak gini nih Itemnya Terus gue level 15 Liat Berapa banyak Demik yang gue hasilkan Tuk-tuk-tuk Gatuh Cepet banget sih Apalagi yang ini Rampal 1 Langsung mati Kalo buat critical Lebih enak lagi sih Misalnya pake ini Berseker Fury Contohnya Tuk-tuk Gatuh ya Kalo critical 44.600 5.000 balahan Terus bang Enakan pake Berseker Fury Sama Skirt Phantom Atau enakan Pake ini Gunung Staff Sama War X Atau Malahan Lebih enak Dicampur bang War X Sama Berseker Fury Atau engga War X Sama yang namanya Skirt Phantom Lebih sakit yang mana bang Kalo jawabannya Buat yang paling sakit Itu kalian Belinya ini Berseker Fury Digabungin sama yang namanya War X Ini udah paling sakit Buat kalian Cuma permasalahannya Kalo kayak gini Kalian ga beli item defense Itu kalian bakalan tipis banget Soalnya darah kalian tuh Cuma segini tuh Saran dari gue Kalian bisa jual sepatunya Nanti di late game Dijual ganti sama item defense Item defense nya Paling kalo ga brute force Kalian bisa beli yang namanya Immortal Soalnya kalo kalian mati nih Misalnya kalian mati Kayak gini Pas kalian pake Immortal Bisa langsung pake Skill 4 ya Kayak gini nih Darahnya langsung Satu bar lagi Makanya sebenernya Kalo pake Immortal Buat Haramasha Itu enak banget Dan damage nya ya Ini musuh setebal apapun Pasti bakalan mati cuy Seriusan deh Kalo itemnya kayak begini Kalo mau pake attack speed Boleh Pake scratch phantom Juga gak apa-apa Damage nya tetep bakalan sakit Jadi ya kalo kalian pengen main Masya Sebenernya Item wajibnya itu Pake wind talker Pake DHS Sama pake yang namanya Coruscant Kenapa tiga item ini Pertama Attack speed nya tinggi Kedua DHS ini nyambung Sama skill satunya Si Masya Terus Kenapa Coruscant Coruscant side Karena koruscant ini Punya efek slow Yang dimana efek slow ini Nyambung sama skill 2 Sama juga ulti nya si Masya Jadi sebenernya Tiga item ini Wind talker Terus Demon hunter Shush Eh Demon hunter sword Dan juga yang namanya Coruscant side Itu nyambung tuh Sama skill dan pasifnya Si Masya Wind talker ini Buat tambahan attack speed Sama tambahan Move speed Jadi misalnya nih Ada orang yang kabur nih Kayak gini ya Ya Patronin bot deh Kita gak usah beli ini deh Karena terlalu sakit kan Eh Mana deh Jual dulu Tinggal kalian skill 2 tuh Terus kalian ulti Dia udah gak bakal kabur tuh Gak tuh Kena slow banget kan Sedangkan pas kalian mukul Kayak gini Tuh Tari kalangan tuh Cepet banget Jadi Motivusnya kabur Selama kalian One by one Seharusnya menang Cuman kalo dirembuk ya Gak bisa bro Masya ini bener-bener hero yang One by one banget Kalo buat 2 lawan 1 Ya Buat menangnya agak susah lah Cuman kalo buat one by one Bisa 2 lawan 1 masih bisa Kalo 3 lawan 1 Kayaknya Mendingan kalian cari yang belakang-belakangnya aja Incer Yang damagenya sakit Abis itu kalian solo killin Kayak gitu sih Soalnya memang sakit cuy Kayak gini kan Tuh Kena slow Kita pukul-pukul Kena slow lagi Gak bisa kabur Sedangkan kita tambahan Dan move speednya dari sini Dari skill kita juga Dan dari pasifnya Otomatis kalo kita move speednya tinggi Ada efek slow juga Tim musuh itu gak bisa buat kabur Dan kita kalo mau kabur Tinggal pake skill satunya Kayak gini misalnya nih Ada tim musuh nih Mau ngejar kita Kayak gini Ya Pas dia ngejar kita Kita pake skill 2 Abis itu skill 1 kabur Tuh Dia gak kena slow tuh Kalo udah kena slow Kita pake skill 1 Dan itemnya kayak begini Dia gak bakalan bisa ngejar Apalagi kalo beli sepatu ya Bakalan lebih cepet lagi Kayak gitu sih Terus bang Tips dan triknya gimana Buat pake hero Masha Nah kalo pake hero Masha Sebenernya kalian tuh bisa ngebait Pake skill 4 ini nih Kayak gini Skill 4 bisa kalian pake buat ngebait Ngebaitnya itu gimana Ngebaitnya itu Jadi gini Pas tim musuh Mau ngeluarin skill Yang ngebabin kalian Kena stun Kena slow Atau kena apapun Kalian bisa pake nih skill 4nya Dan kalian bakalan immune Terhadap skill tersebut Ataupun damage tersebut Gue contohin deh Misalnya gue pukul nih Ini kan udah penuh nih Berkuning gue Pas berkuning gue Kalian tuh jangan langsung pake Kalian pake Pas tim musuhnya nyerang ke kalian Kayak gini nih Kalo kalian liat nih ya Tuh Itu kan gak bisa kepake nih Pas tim musuhnya mau nyerang nih Liat towernya gue Towernya kan mau nyerang ke gue Pas menyerang Kalian pake itu Gak kena damage kan Iya Karena itu Pasif dari skill 4nya Usahain kalo kalian pake skill 4 Itu buat ngebait dulu nih Gue ulang lagi ya Nih Pas dia ngedamag Kalian langsung pencet skill 4nya Contoh Tuh Tuh kan Gak kena damage kitanya Dari tim musuh Bahkan Darah kita nambah Dari awalnya itu Misalnya setengah nih ya Kita taro Darah kita 2 bar deh Ya 2 bar 1 bar deh Satu bar Satu bar ya Terus gue basic attack Liat nih Seret Langsung pake tuh Darah gue bukannya ngurang Tapi malah nambah Tapi bener-bener timingnya harus tepat Kalo timingnya gak tepat Yaudah Kalian bakalan gagal Dan Yaudah Bisa gampang banget buat mati Jadi ya Sering-sering aja pake masya Biar Bisa ngepas tuh Skill-skillnya Oke berarti Jadi segitu aja Buat item kali ini Kalo dari gue Biasanya gue pake ini Sama ini Buat damage yang paling sakit Cuman kalo kalian pengen Lebih tebal lagi Gak apa-apa Kalian bisa beli 2 item Defense Yang lainnya Gak apa-apa juga Misalnya Brute Force Sama Athena Kayak gini Eh sorry Athena kayak gini Sama pake Immortal Juga gak apa-apa Soalnya dengan 3 item ini aja Damage kalian udah cukup sakit Tinggal keluar masuknya aja Jangan terlalu barbar Liat kondisi Kalo bisa masuk Ya masuk Kalo gak bisa Cari lagi momen Kita liat ya Walaupun kita pake 3 item ini aja Ya Udah cukup sakit cuy Tapi memang Attack speednya masih kurang ya Kalo begini Bisa kalian tambahin pake Yang namanya Secret Phantom Kalo mau Cuman kalo bagi gue Segini aja udah cukup banget cuy Seriusan Oke brother Jadi segini aja Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo masih ada pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye